Distribusi bantuan akibat pandemi corona masih mengalir. Kali ini musalah di Gunung Sitolinia, Sumatera Utara. Mereka mengumpulkan uang hingga 100 juta lebih untuk masyarakat. Aksi solidaritas melawan masa pandemi COVID-19 terus dilakukan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Meski terbilang kecil, sebuah musalah madrasa Islamia di kota Gunung Sitoli berupaya meringankan beban masyarakat seperti penyelenggara jenazah, guru mengaji, da'i, serta ustad. Dari dana yang terkumpul sebesar 120 juta rupiah, masing-masing warga akan mendapatkan 100 ribu rupiah ditambah paket sembako berupa beras 20 kilogram, gula, susu, telur, dan mie instan. Upaya ini dilakukan agar warga yang kini mendukung pemerintah melakukan isolasi mandiri dapat memenuhi kebutuhannya. Ketua Badan Kemakmuran Musalah BKM Harlen Tanjung mengatakan kegiatan ini langsung diberikan kepada warga dan jamaah sebagai bentuk kepedulian musalah terhadap warganya. Awas telah ditetapkannya status Sumatera Utara pada tanggal 26 Maret yang lalu kita dalam status siaga darurat COVID-19 tahun 2020 di mana ditambah lagi, sebab mana kita ketahui dengan diawali pada tanggal 20 April yang lalu penutupan dua bandara, walaupun nantinya dua minggu setelahnya yang terbuka dan terbatas, ini sangat mengganggu perekonomian kami, apalagi yang himbawan dari pemerintah tentang adanya physical distancing. Badan Kenaziran Masjid tetap menjaga physical distancing dan memberikan sosialisasi pada masyarakat untuk menghadapi pandemi corona. Bantuan Musalah Madrasa Islamia ini diharapkan dapat mempertahankan ekonomi warga. Tim Liputan, Kompas TV Gunung Sitoli, Sumatera Utara